Di sini saya akan melakukan pembaipasan HP Xiaomi Redmi 9. HP ini katanya nyangkut di akun Google setelah di reset. Dan bisa kita pastikan di atas sebelah kiri ini ada gambar gembok yang menandakan betul. HP ini nyangkut di akun Google. Yang akan kita lakukan sekarang adalah membaipasnya dengan cara sebagai berikut. Kita bisa pilih lokasi. Setelah itu kita pilih setuju selanjutnya. Di sini kita bisa pilih lewati. Tidak ada internet. Oke, kartunya bisa kita keluarkan dulu ya. Kartunya kita keluarkan dulu. Setelah itu kita bisa pilih lewati. Lainnya, lainnya, dan kita pilih setuju. Di sini kita diminta untuk tunggu sebentar ya. Walaupun dia bilang sebentar, biasanya cukup lama. Di sini ada dua pilihan, yaitu sidik jari dan hanya kunci layar. Kita pilih hanya kunci layar. Di sini kita bisa pilih pin ya. Setelah itu kita pilih mengerti. Di sini kita masukkan pin standar 1, 2, 3, 4 selanjutnya. 1, 2, 3, 4 selanjutnya. Kalau sudah, kita bisa coba mematikan hape ini dan menyalakan kembali. Dan bisa dilihat ini kuncinya sudah terbuat. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita back-back dulu sampai ke hubungan jaringan wifi. Atau internet boleh juga. Tidak apa-apa kalau teman-teman punya kartu yang ada paketnya tinggal masukkan saja. Karena di sini kartunya tidak ada paket internet, saya hubungkan ke jaringan wifi. Kalau sudah terhubung, kita bisa pilih selanjutnya ya. Tidak boleh lewati, tapi selanjutnya yang ini nih. Yang panah sebelah kanan. Untuk loading memeriksa update ini biasanya memakan waktu 1-2 menit. Tergantung sama jaringan internet ya. Kalau emang jaringan internetnya stabil, maka akan cepat. Tapi kalau misalkan jaringan internetnya lemot, ya jadinya lama. Kalau sudah, kita bisa pilih jangan salin. Kita diminta untuk menunggu lagi ya. Di sini kita bisa masukkan pin yang tadi kita buat. 1, 2, 3, 4. Kita pilih berikutnya. Di sini ada pilihan lewati. Kita pilih lewati saja. Lewati lagi. Kita bisa pilih lainnya, lainnya, dan setuju. Di sini kita pilih OK. Ada bacaan sedikit sentuhan akhir. Tandanya sudah hampir berhasil ya. Tadanya sudah. Tidak. Tidak. kita bisa pilih lewati lewati lagi setuju setuju lewati dan kita hilangkan semua centang berikutnya disini bisa pilih selesai berikutnya berikutnya Rintangan yang datang sini berganti Dan berhasil ya, HPnya sudah bisa masuk ke menu dan tanpa minta akun Google lagi Terima kasih sudah menonton, untuk teman-teman yang sudah berhasil, jangan lupa di like dan di komen